Hikamah pedang hijau jilid 16. Belang di tengah beroturan keras, kursi berodanya berputar dan hampir saja tercebur ke dalam sungai. Untung banyak sekali jago-jago pengawal berada di belakang kursi beroda itu, cepat mereka menahan kursi tersebut, sekalipun demikian, akibat guncangan hebat perahu itu lantas terdorong meninggalkan pantai. Betapa gusar dan kejut Cing Housin Kim Kyo setelah menyaksikan rahasianya terbongkar, dengan suara kerasia berteriak, cepat bekuk mereka, satupun jangan terlepas, bunuh tanpa perkara rupanya ia tidak tahu banyak musuh yang datang, maka dia memberi perintah begitu dianggian Tianpek, menyesal karena terburu napsu, kini Cing Housin telah kabur ke tengah sungai, tak mungkin lagi baginya untuk menyerah Ok lagi. Dalam pada itu belasan laki-laki kekartadi telah menurunkan peti mereka serta mengetungnya. Dengan tubuh hanya dibungkus dengan robekan kain selimut, Tianpek tidak gentar menghadapi musuh. Sementara itu kawanan busuh, jago silat, teiah mengepung maju, setelah tahu bahwa lawan hanya Tianpek seorang, keberanian mereka bertambah besar, diiringi suara bentakan, empat pengawal berbaju perang segera putar pedang dan menusuk anak muda itu. Dengan gesit Tianpek, putar badan menghindari serangan itu, telapak tangannya menyapu ke depan kontan empat pengawal itu menjerit dan mencelat. Terkejut kawanan busuh lainnya, serempak mereka menghentikan gerak majunya, nyata mereka menjadi jerih oleh perbawa Tianpek yang sekali serang merobohkan empat orang itu. Tiba-tiba terdengar siulang nyaring, sesosok bayangan hitam melambung ke udara, sesudah berputar satu lingkaran mendadak menukik dan menerkam Tianpek, laksana burung Raja Wali menerkam mangsanya. Dari gaya serangannya segera Tianpek, mengenali orang ini adalah Tia Tihui Peng, Raja Wali Sakti Bersayap Baja, Pak Tianbo, salah seorang di antara sepasang pengawal baja. Semenjak mendapat ajaran ilmu sakti seratus hari dari Sinlu Tiatan, kepandayan Tianpek sudah maju pesat, makin besar juga ia percaya pada diri sendiri, kendati pun tahu bahwa Tia Tihui Peng adalah jago utama istana keluarga Kim, pula mempunfai baju sakti bersayap baja yang dapat membantunya melambung ke udara, Namun Tianpek sama sekali tak gentar, ketika muslu menubruk turun bukannya berkelit atau menghindar, Tia Pek malahan menyongsong ancaman tersebut dengan suatu pukulan dasyat. Dua kekuatan kebentur dan menerbitkan suara gemuruh. Tianpek tidak tergerar oleh benturan tersebut dan tetap berdiri di tempat, sebaliknya Tia Tihui Peng yang berada di udara terpental dan berjumpalitan beberapa kali, lalu ia kuncupkan sayap dan melayang turun. Kejadian ini sangat mengejutkan kawanan jago istana Kim yang hadir di sekitar tempat itu, mereka tahu ilmu silat Tia Tihui Peng sangat tangguh, jarang ada kekuatan yang mampu menahan gempurannya, tapi kini jago mereka ternyata menelan pil pahit yang mengenaskan setiba di permukaan tanah. Tia Tihui Peng mengebas sayap bajabia, dalam kegelapan pak kelihatan bagaimana air mukanya, tapi dapat diduga ia pun terkejut, ia sedang mengatur pernafasan untuk mempersiapkan serangan kedua. Berpuluh lemtera mendadak menyala di atas sampan, cahaya yang terang itu menyorot ke arah Tianpek. Di bawah cahaya lampu, semua orang dapat melihat jelas dandanan Tianpek yang lucu itu, tubuhnya hanya dibungkus dengan robekan selimut, ikat pinggangnya cuma beberapa helai kain baju, bukan dan aja tanpa bersepatu malohan sebagian tubuhnya juga telanjang. Akan tetapi wajahnya yang cakap kelihatan kering. Sebagian besar jago istana Kim kenal siapa dia, hampir semuanya bersuara heran, hi, dia, Ching Housin Kim Kiyu yang berada di perahunya dan berteriak lantang, tangkap bangsa cilik itu, jangan sampai kabur, tangkap dia berpuluh orang dengan senjata terhunus segera bergerak maju, Dalam waktu singkat Tianpek terkepung rapat, namun tak seorang pun yang berani turun tangan lebih dahulu. Terdengar gelap tertawa menggema, seorang kakek bungkuk tampil ke depan. Inilah dia tiapit suhang kongsuncoh. Ia menghampiri Tianpek, tegurnya, Hahaha, saudara cilik hanya beberapa hari tak bertemu, rupanya ilmu silatmu telah mendapat kemajuan lagi. Haha, ada satu persoalan ingin ku tanyakan padamu apakah kau bersedia memberi jawaban selama berada di istana keluarga Kim? Beberapa kali Tianpek mendapat bantuan dari kakek bungkuk ini, dengan sendirinya ia pun kekesan baik padanya. Maka dengan menahan rasa dendam yang berkobar ia menjawab, Persoalan apa yang hendak kongsunciampu bicarakan istana keluarga Kim menerima dirimu sebagai tamu terhormat? Apa sebabnya saudara malahan memusuhi kami kongsunciampu mungkin tidak tabu. Ayahku dibunuh oleh Ching Housin Kim Kieu, dia adalah musuhku, Dengan sendirinya aku ingin menurtut balas, walau begitu aku masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, Barang siapa tidak tersangkut dalam peristiwa itu, aku pun tak ingin memusuhi dia. Kongsunciampu al, bila engkau bersedia cuci tangan di dalam persoalan ini, Aku Tianpek, miscaya takkan memusuhi dirimu apakah aku boleh tahu siapakah mendiang ayahmu? Kutanya Kongsu Wocoh dengan melengak, tidak pantas seorang anak menyebut nama ayahnya, Tapi kalau Chiampu ingin tahu, terpaksa ku katakan, Mendiang ayahku tak lain adalah pelek Kiam Tian Intiano, Maaf-maaf, kiranya saudara cilik ini keturunan Tian Pai Hiap, Di tengah kegelapan terdengar tuara dayung membelah air, Tianpek kuatir Ching Housin Kim Kieu kabur, cepat ia berseru, Perkataanku sudah cukup jelas, Kongsunciampu tentunya bersedia untuk cuci tangan di dalam persoalan ini, Bukan Tiat Pituliong mengunjuk wajah serta salah, Ia menjadi ragu-ragu. Sementara itu Tianpek dapat menangkap suara dayung yang Tian menjauh, Tapi cahaya lampu yang menyorot terang itu membuatnya silau sehingga sukar melihat keadaan sana, Segera ia membentak keras, bangsa tua Kim Kieu, jangan coba kabur. Dengan cepat dia menubruk ke tepi sungai. Tiat Pituliong adalah jago yang mengutamakan setiap kawan serta kebenaran, Tentu saja ia pun tabu siap papelek yang Tian Intian, Sejak anak muda itu menyebutkan asal-usulnya, Ia sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari persoalan ini. Tapi dia bekerja dan terima upah, dia harus tahu kewajiban, Maka ia menjadi ragu, melihat Tian Pek hendak bertindak pula, Cepat ia berseru, nanti dulu, saudara cilik, Dengar dulu perkataanku berbareng itu cepat ia mencengkeram ke arah Tian Pek. Tian Pek mengira Tiat Pituliong sengaja menyerangnya, Sedang musuh tampak akan kabur, tanpa pikir ia lantas menghantam. Tiat Pituliong tidak menduga Tian Pek akan melancarkan serangan balasan, Ia pun tak menyangka anak muda itu memiliki gerakan tubuh secepat itu, Sedikit meleng jari tangan Tian Pek, Tau-tau sudah mengancam Kuan Goan Hiat sikunya. Kuan Goan Hiat adalah hiat sepenting, Kalau kena tertutup, lengan itu akan lumpuh dan tak bisa digunakan lagi, Ia jadi terkejut bercampur gusar. Dia terkejut lantaran usia Tian Pek, Begitu muda ternyata memiliki ilmu silat sehliyai itu, Dia marah karena maksud baiknya malahan dibalas pemuda itu dengan serangan mematikan. Sebagai seorang jago tua yang tinggi hati, Tentu saja ia marah diperlakukan macam begitu, Dia anggap lawan menghinanya, Karena gusar dan mendongkolnya, Mendadak ia balas menghantam punggung Tian Pek. Serangan yang dibalas dengan serangan ini merupakan pertarungan adu jiwa, Bila Tian Pek tidak segera membatalkan ancamannya, Sekalipun dia berhasil merusak lengan kanan Tiat Pei Chuliong, Akan tetapi punggungnya juga akan termakan oleh pukulan maut musuh dan jiwanya pasti akan melayang. Tian Pek tahu bahaya ancaman maut itu, Ia tidak bermaksud mengadu jiwa dengan kakek bungkuk itu, Pada saat terakhir tiba-tiba ia tarik kembali serangannya, Lalu melais menjauh ke samping. Tiat Pei Chuliong semakin gusar, Teriaknya dengan marah, Saudara cilik, Begini punggah sikapmu, Apakah kau merasa ilmu silatmu teramat tinggi? Ingin ku coba beberapa jurus seranganmu? Sepuluh jari tangannya lantas di pentang lebar-lebar, Secepat kilat ia menubruk maju pula. Tian Pek terkesiap, Dia tak berani menyambut serangan itu dengan keras lawan keras, Segera ia melayang ke samping untuk menghindar. Belum sempat Tian Pek berdiri tegak, Desingan angin tajam menyambar pula dari belakang, Ia tahu ada orang menyergap, Ia tak sempat berpaling, Cepat ia menangkis ke belakau, Belang benturan keras terjadi, Begitu dasyatnya hingga lengan Tian Pek, Terasa kaku kesemutan, Darah bergolak, Ia terdentak mundur tiga langkah, Kuat sekali tenaga pukulan orang ini, Entah jago lihai dari mana pikir Tian Pek. Segera ia mengamati musuhnya, Kiranya orang ini adalah Tia Tihui Peng, Orang tua ini berdiri tegak di depan Uya sambil melotot gusar. Rupanya tak kalah melancarkan sergapan dari udara pertama kali tadi, Tia Tihui Peng hanya menggunakan enam bagian tenaga saktinya dan diam cenderita kerugian, Maka dalam sergapan yang kedua ini ia sertakan segenap kekuatannya. Tian Pek sendiri karena harus menyambut pukulan itu dengan tergesa-gesa, Tentu saja hawa saktinya tak mampu digunakan sampai pada puncaknya, Tidak heran kalau ia kalah kuat dalam adu tenaga ini. Sementara Tian Pek tercut, Suara bentakan Tiat Pito Leong telah menggelegar lagi dari belakang, Menyusul segulung angin pukulan mengancam tiba. Gusar Tian Pek karena harus menghadapi sergapan maut dua jago ternama, Ia tidak gentar, malahan semangat tempurnya semakin berkobar, Menyaksikan datangnya ancaman itu dia tidak menghindar ataupun berkelit, Dengan ilmu Hang Lui Pat Kiam ajaran Sinlu Tiatan, Ia menggunakan telapak tangannya sebagai pengganti pedang, Dia bacok musuh dengan jurus Sing Hang Chi Lui. Beluk pukulan maut Tian Pek bersarang telak dipungung musuhnya yang bungku kiranya Tiat Pitu Leong telah dibikin gusar oleh Tian Pek, Setelah serangan dengan jurus Cheong Leong Si Ji Yau, Naga sakti unjuk cakar, berhasil dihindari lawan, Sebagai orang yang pemberang, kegusarannya makin memuncak, Ketika dilihatnya pemuda itu sedang menyambut pukulan rekannya Tiat Pihui Peng, Dengan keras lawan keras, Segera ia pun menghantam punggung Tian Pek dengan jurus Cheong Leong Tam Hei, Naga selulup ke laut. Maksudnya hendak mencengkeram punggung musuh, Apa mau dikata gerakan Tian Pek, Terlampau cepat, Bukan dia yang berhasil, Bacokan lawan yang malahan bersarang di punggungnya yang bungku. Sebagaimana julukannya, Tiat Pihui Peng, Naga bungkuk berpunggung baja, Memiliki kekebalan pada punggungnya itu, Dengan demikian sekalipun bacokan Tian Pek berhasil dengan telak, Tapi sama sekali ia tak terluka, Malahan Tian Pek sendiri yang merasakan telapak tangannya jadi sakit. Walaupun demikian Tiat Pihui Peng sendiri pun terpental oleh tenaga pukulan itu, Setelah sempoyongan beberapa puluh langkah, Dia baru berhasil mengembalikan keseimbangan badannya. Dapat dibayangkan betapa gusarnya Tiat Pihui Peng karena berulang ke cundang, Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, Belum pernah ia menderita kekalahan sehebat ini, Dalam gusarnya cepat ia menerkam ke depan pula, Kakinya secepat kilat menendang lambung Tian Pek, Dengan jurus liongjut jintem, Naga sakti muncul dari telaga. Malahan telapak tangan kirinya segera pula hendak mencukil kedua mata pemuda itu dengan gerakan Siang Leong Chiang Chu, Sepasang naga berebut mutiara, Satu gerakan dengan tiga serangan yang berbeda, Benar-benar ancaman yang mengerikan. Tian Pek menghadapinya dengan tenang, Ia keluarkan ilmu langkah Kiyo-Kiyo Kui Goan untuk menghadapi musuh, Gerakan noya seperti maju tapi tidak maju, Mundur bukan mundur, Namun serangan gencar musuh jangan harap akan menyentuh tubuhnya. Ilmu langkah ini pun ajaran oleh Sin Lu Tiatan khusus untuk mengalahkan Ni Gong Hoan Ing, Ilmu khas andalan Sin Kau Tiat Leng dan ternyata kepandayan ini juga bermanfaat dipakai untuk menghindari tiga serangan berantai dari Tiat Pitu Luang barusan. Setelah Tian Peunjuk kepandayan tangguhnya, Baru semua jago terkejut, Semua orang heran dan terbelalak. Tian Pea sendiri sama sekali tidak menggubris keheranan lawannya, Dengan enteng bagaikan awan bergeirat di angkasa ia maju tiga langkah ke kiri, Mundur tiga langkah ke kanan, Tiap tiga langkah kali tiga langkah ia segera berputar kembali ke tempat semula, Ternyata tubuhnya selalu berkisar di tempat semula, Sekalip begitu semua serangan gencar yang dilancarkan musuh berhasil dihindar dengan manis. Sekarang semua orang baru terbelalak dan melongo siapa yang tak heran melihat ketangguhan seorang pemuda macam Tian Pea. Melihat temannya sudah setian lama tak berdaya terhadap anak muda itu, Segera Tiatihui pengpentang sayap dan ikut terjun di tengah gelanggang. Setelah sepasang pengawal baja turun tangan bersama baru terlihat kekuatan mereka yang ampuh dan serangan mereka makin berbahaya, Satu dari udara dan yang lain dari daratan, Pukulan demi pukulan dilancarkan dengan gencar dan dasyat. Dalam keadaan begini Tian Pea terpaksa memberikan perlawanan dengan lebih gigih, Kakinya bergerak dengan ilmu langkah Kiyo Kiyo Kui Goan, Sementara tangannya memainkan jurus-jurus serangan Hang Lui Pahat Kiam, Meskipun tanpa menggunakan pedang, Namun setiap bacokan telapak tangannya segera mematahkan setiap serangan musuh. Dalam waktu singkat 30 gebrakan sudah lewat, Namun keadaan tetap seimbang, Siapapun tak berhasil mendesak mundur musuhnya. Tian Pea pernah menyaksikan kerjasama dari kedua pengawal baja ini Ketika mereka menghadapi barisan bambu hijau kaum pengemis di Bukit 12 Gua Karang, Sekarang setelah mengalami sendiri kerubutan tersebut baru ia mengakui betapa hebatnya kerjasama mereka ini. Tian Pea mengandalkan sayap bajanya selalu menerjang dan menubruk dari udara dengan pukulan beratnya, Sementara Tiat Pituliong yang berada di satu daratan melepaskan pukulan dan cakar mautnya dengan kekuatan mengerikan ditambah pula ilmu punggung bajanya yang tahan pukulan, Terkadang Tian Pea tak mampu menghindarkan diri dan terpaksa harus melayani serangan keras lawan keras. Dalam waktu singkat Tian Pea sudah terlibat dalam suatu pertempuran yang harus memeras tenaga, Berbicara soal tenaga dalam walaupun harus menghadapi kerubutan kedua pengawal baja, Sekuatnya ia masih mampu bertahan sehingga tak sampai kalah, Akan tetapi berhubung pakaian yang dikenakan hanya sobekan kain selimut yang dibalutkan, Setelah tersampuk angin pukulan musuh kain selimut itu jadi terlepas dari ikatan hingga gerak-geriknya jadi kurang leluasa, Ia khawatir kain penutup tubuhnya terlepas hingga badannya jadi telanjang, Hal ini bisa membuatnya runyam ia bermaksud kabur saja, Apa mau dikata kalau selimut itu seakan-akan membelenggu kakinya, Sergapan Tiatih Wipeng dari atas juga selalu mengintai lama. Lama Tian Perut jadi gelisah bercampur panik terpaksa dia harus menggigit bibir dan meneruskan perlawanannya dengan gigih. Beberapa gebrakan kemudian, kain selimut pembalut tubuhnya sudah makin kendur, Malahan separuh di antaranya telah merosot hingga di bawah perut, Badan bagian atas jadi bugil, Ini membuat gerak-geriknya semakin tidak leluasa tampaknya sebentar lagi ia bakal kalah. Pada saat yang gawat inilah tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, Sesosok bayangan manusia dengan disertai kilatan cahaya tajam membelah udara menyusup ke tengah gelanggang. Tiatih Wipeng berpekik nyaring, Bagaikan layang-layang yang putus benangnya, Tau-tau tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh di tempat lima-enam tombak jauhnya. Setelah merangkak bangun Tiatih Wipeng melihat sebelah baju ajaib yang menjadi sayapnya itu telah patah satu. Pucat wajah orang tua itu, rasa kaget menghiasi mukanya, Jelas ia merasa ngeri dan takut sebab sayap andalannya berhasil dipatahkan pendatang yang tak dikenal ini. Waktu ia mengamati, Seorang manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah dengan pedang terhunus berdiri angker di tengah gelanggang. Bagi Tian Pek, tentu saja kemunculan manusia aneh ini tidak mengherankan, Berbeda dengan kawanan jago dari Istana Kim, Mereka sama terkesiap Tiat Pitu Leong melihat rekannya kehilangan sebelah sayap, Dalam kejutnya ia jadi gusar, Sambil membentak, segera ia menghantam manusia aneh itu. Tenaga dalam Tiat Pitu Leong memarklihai, Ditambah pula serangan tersebut dilancarkan dalam keadaan gusar, Makin dasyat hawa pukulan yang terpancar. Seperti gulungan ombak samudera, Angin pukulan itu langsung menerjang dada manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah itu. Manusia aneh itu mendengus, Dengan suatu gerakan enteng dia mengayunkan pula telapak tangannya untuk menangkis. Belang Tiat Pitu Leong tergetar sejauh lima langkah ke belakang. Jago bungkuk itu melotot, Ia tak menduga musuhnya akan begini tangguh, Mukanya merah padam dan cambangnya pada berdiri kaku bagaikan duri landak, Dia tambah murka. Setelah tertegun sejenak tiba-tiba ia membentak, Seperti roda kereta, Mendadak ia menyeruduk manusia aneh bermuka hijau itu dengan punggung bajanya yang keras. Kau cari mampus hardik manusia aneh bermuka hijau itu sambil tertawa. Baru habis ucapannya, Pedang hijau digenggamannya tiba-tiba menusuk ke depan dan keras, Dengan telak pedang menikam punggung Tiat Pitu Leong itu. Jago bungkuk itu menjerit kesakitan, Jeritan keras bagaikan long-long serigala di tengah malam buta, Ia sempoyongan sejauh beberapa kaki sebelum berhasil berdiri tegak, Darah segar bagaikan pancuran segera menyembur keluar dari punggungnya yang terluka itu ilmu kebal Bang Ye Ucenggi, Hawa sakti kerbau dungu, Yang dimiliki Tiat Pitu Leong bukan saja membuat badannya kebal senjata, Terutama sekali punggungnya amat keras melebih baja, Siapa tahu hanya sekali tusuk semua kekebalan yang dimilikinya telah punah dengan begitu saja. Jeritan melengking Tiat Pitu Leong amat menyayat kacati, Seluruh kulit tubuhnya berkerutan darah sasakit yang tak terhingga, Setelah ilmu kebalnya punah, Maka peredaran darah dalam tubuhnya bergolak, Penderitaannya jauh lebih mengerikan daripada orang biasa. Para jago istana keluarga Kim sama ngeri dan jori oleh peristiwa itu, Kedua tokoh utama yang paling mereka andalkan kini dikalahkan secara mengerikan oleh seorang manusia aneh apalagi yang mereka harapkan. Dengan suatu gerakan secepat kilat mendadak manusia aneh bermuka hijau itu meluncur ke depan, Pegang hijaunya berkelebat kian kemari dengan cepatnya, Darah segar berhamburan di sana-sini, Beberapa orang iseng menjerit tadi seketika terkutung kepalanya dan mampu seketika. Hektometer, inilah contohnya bagi mereka yang berjiwa pengecut dan suka menjerit seperti setan seru manusia aneh bermuka hijau setelah membinasakan beberapa orang. Jago istana keluarga Kim yang masih tertinggal di situ benar-benar mati kutunya, Mereka benar-benar pecah nyalinya sampai bersuara pun tidak berani, Met mereka terbelalak dan mulut melongo lebar, Dengan muka pucat seperti mayat mereka berdiri seperti patung. Alis Tian Pek berkerut, ia merasa tak tega menyaksikan pembantaian tersebut, Ia tahu di balik topeng setan itu adalah seorang darah cantik bakbida dari dari kahyangan, Namu kekejamannya ternyata di luar dugaan. Tian Pek segera kenali juga pedang hijau di tangan si nona tak lain adalah bucing Pek, Kiam milik sendiri, dengan langkah lebar ia lantas mendekatinya dan berseru, Serahkan pedang pusaka itu kepada ku eh, Kenapa hatimu jadi lembek kata manusia aneh bermuka hijau itu seraya berpaling, Masa kau lupa kira bagaimana mereka mengerubuti dirimu barusan ini berbicara sampai di sini, Mendadak ia membungkam dan tak melanjutkan. Untung ia mengenakan topeng, kalau tidak miscaya Tian Pek dapat menyaksikan betapa merah wajah anak darah itu saking malunya. Kiranya kain selimut yang menutupi tubuh Tian Pek telah merosot sampai pangkal pahas sehingga bagian badannya yang harus dirahasiakan mulai mengintip-intip. Tapi anak muda itu masih belum berasa, ia malahan berseru, peduli amat, pokoknya aku tak ingin bertemu dengan kau, Apalagi kau memakai pedangku untuk membantai orang, cepat serahkan pedang itu kepada ku manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah itu mendadak tertawa cekikikan seraya melengus ke arah lain, Serunya, hai, lihatlah potonganmu, lekas betulkan pakaianmu, Tian Pek lantas menunduk kepala, ketika mengetahui keadaannya yang hampir-hampir pulos, Seketika mukanya merah panas, buru-buru ia tarik naik kain penutup badannya dan mengikatnya lagi sementara Tian Pek membereskan pakaiannya, Beberapa jago istana keluarga Kim yang bernyali kecil diam-diam hendak mengeluyur pergi. Namun gerak-gerik mereka tak terlepas dari ketajaman mati manusia aneh bermuka hijau, baru saja mereka hendak kabur segera ia meleset ke sana, Di mana pedang hijau berkelebat, kepala bergelimbingan pula di tanah dan darah segar bermunkratan. Tian Pek tak tega, ia berseru, hai, kembalikan pedang itu kepadaku, jangan lakukan pembunuhanmu, Kau tidak, terpaksa aku tidak sungkan-sungkan lagi padamu, kali ini manusia muka setan tidak membangkang, Dia kembalikan pedang itu kepada Tian Pek sambil mengomel, namanya pedang tak berperasaan, Bu Cheng, hanya kugunakan untuk mencabut nyawa beberapa ekor tikus saja, Kenapa mesti berkauk-kauk dengan mendongkol Tian Pek menerima pedang dan berkata, Kenapa kau omong begitu, mereka kan orang tak berdosa, Huh, kan demi membela kau, maka kubunuh mereka, kata si nona. Tanpa terasa nada ucapannya memperdengarkan nada seorang gadis, Tapi lantaran mukanya memakai topeng sehingga kedengarannya menjadi janggal, Hal ini menimbulkan perasaan heran dan sangsi dalam hati kawanan jago silat, Termasuk pula kedua pengawal baja yang terluka, Mereka memandang wajah manusia aneh itu dengan melenggong. Aneh sekali pikir mereka, manusia aneh ini jelas bermuka seram seperti iblis, Kenapa suaranya seperti suara gadis sementara itu Tian Pek telah melangkah ke tepi sungai dengan pedang terhunus, Tapi setibanya di pantai, yang tertampak hanya beberapa buah perau kosong, Sedangkan perau yang ditumpangi Ching Ho Xin Kim Ki U entah sudah kemana kaburnya, Peti-peti tadi juga tidak tampak pula, Rupanfa dikala Tian Pek bertempur melawan kedua pengawal baja, Ching Ho Xin Kim Ki U telah mengangkut peti-peti itu dan kabur, Sementara orang-orang yang ditinggalkan itu dijadikan tumbal bagi keselamatannya. Termangu Tian Pek, memandangi air sungai, Diam-diam manusia aneh bermuka setan ma dekatinya dan menegur, Hei, apa yang kau cari musuh besar ku telah kabur, Aku ingin menyeberangi sungai ini kalau begitu, Mengapa tidak naik ke atas perau tapi, Aku tak bisa mendayung perau kata Tian Pek. Kau tak bisa, aku bisa, Tanggung ku antar sampai keseberang seru manusia aneh itu sambil tertawa. Apa yang dipikirkan Tian Pek sekarang adalah bagaimana caranya memburu jejak musuh, Demi mecedengar ucapan itu, tanpa pikir ia terus melompat ke atas perau. Selama hidup Tian Pek belum pernah naik perau, Ketika melompat ke atas sampan yang sempit dan kecil itu, Ia kehilangan imbangan badan karena berdiri terlalu ke samping, Sampan oleng, buru-buru ia menahan keseimbangan tubuhnya dengan kaki menolak tepi sampan. Apa mau dikata injakan tersebut kelos keras, Sampan tersebut segera oleng ke samping lain lagi dan membuat tubuh anak muda itu hampir saja terlempar ke dalam sungai. Aduh Tian Pek menjerit khawatir. Untung pada saat yang gawat itu tangannya ditangkap orang, Habis itu sampan itu terus meluncur ke tengah sungai agar cepat. Kembali Tian Pek kehilangan keseimbangan badan dan jatuh terlentang, Untung seorang lantas mendekatnya, Orang yang menahan tubuh Tian Pek, jelas ada gadis bertopeng itu, Ia sangat menguasai kendaraan air karena sejak kecil dibesarkan di sebuah pulau, Bermain perahu baginya selimcah orang daratan menunggang kuda. Segera ia pun melompat ke atas perahu setelah menolak perahu ke tengah sungai. Karena itu, ketika Tian Pek jatuh ke belakang, Segera ia merangkul tubuhnya, karena ia pun tidak berjaga-jaga sebelumnya, Keduanya lantas roboh bersama. Mereka berbaring telentang, Tian Pek berada di atas dan gadis muka setan berada di bawah, Untung perahu itu tak sampai terbalik akibat kejadian itu. Sesaat kemudian mereka sama merontak bangun, Tapi karena sempitnya ruang perahu untuk sementara waktu mereka sulit untuk berdiri. Akhirnya Tian Pek membalik badan dan merangkak bangun Sedang gadis muka setan melepaskan topengnya dan ikut bangun, Serta merta kedua orang itu beradu pandang. Di bawah cahaya rembulan, gadis itu bukan berwajah setan lagi, Tapi tampak cantik mempesona, Timbul perasaan aneh dalam benak Tian Pek, Ia merasakan tubuh si gadis yang halus, empuk dan harum, Tangannya jadi lemas dan badan yang sudah setengah terangkat jatuh kembali menindihi tubuh gadis itu. Sebenarnya gadis ini bukan Kui Bin Kiawa, Gadis cantik muka setan, Yang tersohor akan kejabulannya, Kui Bin Kiawa adalah seorang yang lain, Tapi orang lain salah sangka padanya. Gadis ini ibarat bunga yang baru mekar, Dia adalah seorang gadis yang pulos, Karena tubuhnya ditindih seorang pemuda ganteng, Kontan ia pun merasa sekujur badan jadi lemas, Suatu perasaan aneh segera menyelimuti perasaannya, Belum pernah ia temui pengalaman semacam ini sepanjang hidupnya, Jantungnya berdebar keras, Tenaganya jadi lenyap, Dengan napas terengah dia pejamkan matanya rapat-rapat. Untuk beberapa waktu lamanya, Kedua orang sama-sama diam saja dibuai oleh perasaan yang aneh itu, Perahu terhanyut seadiri terbawa oleh arus. Sementara itu kawanan jago istana Kim Dan kedua pengawal baja yang berada di daratan Hanya berdiri termangung dengan rasa keheranan, Melihat sampan yang memuat kedua orang itu lenyap di tengah sangai. Bulan masih bulat meskipun malam itu tanggal 17, Sinarnya tidak secerah malam tanggal 15, Sampan itu bergerak mengikuti arus sungai, Teromba ngambing tanpa tujuan memuat sepasang muda-mudi Yang sedang mabuk oleh perasaan aneh malam amat sepi, Udara dingin, Tiada terdengar suara lain kecuali debaran jantung Kedua muda-mudi yang saling tindih itu di teagah ceningan itu, Tiba-tiba si gadis menggeliatkan tubuhnya, Entah karena merasa sakit lantaran tertindih seorang laki-laki kekar Ataukah karena lengannya yang kesemutan? Tian Peh tersentak sadar, Ia ingin merangkak bangun, Tapi mendadak kedua tangan gadis itu mulai meraba punggungnya dengan perlahan. Bagaikan kena aliran listrik, Sekujur badan pemuda itu gemetar, Ia merasa rabaan gadis itu seolah-olah disertai aliran listrik Yang menimbulkan hawa panas darah bergolak keras. Waktu ia membuka mata, Ia lihat gadis yang ditindihnya itu berada beberapa senti di depan matanya Dengan bibirnya hampir menempel bibir, Metu yang jeli setengah terpejam, Mulut yang mungil setengah terbuka, Dengus napas yang memburu mencerminkan sesuatu kehendak, Rangkulan pada Tian Peh tambah erat dan Tiada berhenti merabahnya. Tian Peh memang tidak berpakaian, Dengan sendirinya sentuhan langsung itu sangat merangsang Dengan sendirinya pula pemuda itu balas memeluk gadis itu, Diciumnya bibir yang mungil dengan bernapsu, Makin dicium semakin kalap. Betapapun nona itu tidak tahan reaksi Tian Peh yang gila ini, Napasnya terengah dan tiada hentinya merintih, Bagaikan ular tubuhnya menggeliat ke sana kemari Tiba-tiba awan hitam menutupi rembulan yang menerangi jagad, Pantulan sinar di permukaan air juga lenyap, Suasana jadi gelap, Sampan itu pun berubah sesosok bayangan hitam yang samar-samar, Tak jelas lagi pemandangan di atas perahu itu, Sayup-sayup cuma terdengar suara air sungai yang beriak di bawah XXXX. Fajar telah mulai menyingsing, Sinar keemasan mulai mengintip di ufuk timur. Sampan kecil yang terombang ambing tanpa tujuan itu Akhirnya terhanyut ke tepian dan duuk, Sampan menumbuk pantai pasir. Guncang rem keras itu mengejut dua orang rakyar Lelap di mabuk cinta itu hingga mereka melompat bangun dengan gugup, Pertama mereka saling panseng sekejap, Terbayang kembali apa yang mereka lakukan semalam, Tak kuasa lagi merahlah muka mereka. Dengan tersipu-sipu si nona memandang sekejap ke arah Tian Pek, Yang masih telanjang dan berkata, Coba lihat, habis itu ia lantas melompat ke pantai, Tapi entah mengapa, baru saja bergerak, Mendadak nona itu menjerit tertahan, Hampir saja ia kecebur ke sungai. Cepat Tian Pek juga melayang sana dan menyambar tubuhnya, Lalu bersama-sama turun di permukaan tanah. Kenapa kau tanya Tian Pek dengan penuh perhatian? Masa sejauh ini saja kau tak mampu menyeberanginya hektometer, Gara-garamu, semalam kau titik. Tiba-tiba mukasi nona jadi merah, Dan mengerling genit. Meskipun Tian Pek tidak paham apa yang dimaksudkan, Tapi ia dapat menangkap pandangan yang mesra, Hatinya terasa manis dan hangat. Tidak mcengapa bukan tanda tanya ia bertanya pula dengan likat. Walaupun tidak akan mengganggu, Akan tetapi latihanku menjadi berantakan, Aku tak dapat mencapai tingkat kekebalan yang paling tinggi, Jawab si nona, Akulah yang memikin susah padamu. Ai, tidak sepantasnya semalam aku titik. Ah, bukan salahmu semua selah si nona sambil teitawa, Aku sendiri pun bertanggung jauh, Bila aku tidak mendadak ia tidak melanjutkan kata-katanya, Eh, kenapa tidak kau lanjutkan unyetian Pek. Gadis itu menghela napes. Ai, ketika aku hendak datang ke Tionggoan sini, Ayahku telah melarangnya, Beliau bilang imanku kurang teguh dan mudah terjerumus ke jaringan cinta, Tapi aku tak percaya, Sebab tak seorang laki-laki pun di dunia ini yang kupandang sebelah mata. Karena itulah aku bersikeras untuk berangkat juga. Tak tersangka ternyata ucapan ayahku memang benar setelah aku berjumpa dengan kau, Setelah berjumpa dengan aku, kau lantas tak sanggup menguasai diri, Begitu maksudmu sambung Tionggoan, Sambil tertawa. Merah wajah gadis cantik itu, Dia angkat tinju seraya mengomel, Kau berani menterlawakan aku, Kupukul kau mana berani ku tertawa dirimu, Cepat Tiong Pek berseru, Oh, ya, tadi kau bilang ayahmu, Siapakah ayahmu itu? Bukankah kau ini si tengkorak cantik gadis bermuka setan? Masa tengkorak cantik gadis bermuka setan masih punya ayah dari siapa kau tahu aku ini? Tengkorak cantik gadis bermuka setan seru nona itu dengan heran siapa lagi selain pemuda berbaju putih itu? Terus terang, aku memang tidak percaya dengan perkataannya. Tengkorak cantik gadis bermuka setan adalah gembong iblis yang tersobor semenjak puluhan tahun berselang, Masa usianya masih semudah kau perkataannya memang tak keliru, Akulah tengkorak cantik gadis bermuka setan. Tiba-tiba gadis itu menyahut sambil tertawa misterius. Tertegun Tiong Pek mendengar perkataan ini, Ditatapnya darah cantik itu dengan termangu-mangu, Lalu serunya pula. Jadi kau benar-benar tengkorak cantik bermuka setan kenapa kata si nona sambil tertawa cekikikan, Kau jadi takut Tiong Pek, temenung sejenak, Kemudian menjawab, Bila sebelum kajadian semalam, Mungkin aku takut, Tapi setelah hubungan semalam aku tak takut lagi. Bahkan ku tahu kau cuma bergurau dengan aku, Kau pasti bukanlah tengkorak cantik gadis bermuka setan. Seandainya aku betul adalah tengkorak cantik gadis bermuka setan. Nona itu menegas sambil menatap Tiong Pek, Tajam-tajam, Apakah kau tak mencintai aku lagi? Semua janji setia yang kau ucapkan semalam takkan kau penuhi lagi. Meski aku tidak percaya dengan perkataanmu, Tapi andai kata kau benar-benar adalah tengkorak cantik gadis bermuka setan, Aku tetap cinta padamu. Sumpah setia yang telah ku ucapkan semalam, Sampai kiamat pun tak akan berubah betapa terharunya gadis itu setelah mendengar jawaban tersebut. Ia putar badan sambil menjatuhkan diri ke dalam pelukan Tiong Pek, Diciumnya anak muda itu dengan mesra dan berseru, Sayang, engkau sangat baik. Tiba-tiba gadis itu berseru tertahan, Ia mendorong tubuh pemuda itu dan berkata lagi, Coba lihat. Bicara terus tiada hentinya sampai lupa dengan keadaanmu. Hayo cepat berpakaian, Kalau dilihat orang kan berabit Tiong Pek, Baru ingat kalau ia tak berpakaian, Buru-buru kain kemalnya diikat kencang-kencang pula, Masih untung, tempat itu sepi dan jauh dari penduduk, Bila tidak, Bagaimana orang akan tercengang menyaksikan seorang gadis cantik berada dalam pelukan seorang pemuda telanjang di dalam perahu. Wah, kita mesti cari baju yang baik serunya. Gadis itu tertawa. Tiong Pek lantas berkata lagi, Berbicara dari kemarin sampai sekarang, Belum juga kau katakan namamu dan juga nama ayahmu, Meskipun ayahku berdiam di luar lautan, Tapi bila ku sebutkan namanya, Pasti kau tahu. Aku sendiri bernama Cui-Cui, Nonaku yang baik. Janganlah jual mahal, Cepat katakanlah siapa gerangan ayah Mugi Sancu, Kipah Sakti Perak, Liu Tiong Holojit, Ketujuh, Dari Kang Lamjit Hiap Daulu seru Tion Pek, Dengan kaget benar gadis itu mengangguk. Kontan perasaan Tion Pek, Jadi kalut dan sakit bagaikan di alis-airis dengan pisau, Sambil menengadah jeritnya dengan sedih, Oh, Tion, Mengapa selalu ku bertemu dengan anak musuh besarku? Wanji, Bu Yung Hong, Ho An Soh Ing, Kim Chai Hong semuanya adalah putri musuh besarku, Kini aku bertemu pula dengan kau, Liu Cui-Cui. Oh, Cui-Cui, Semalam aku tak tahu kau Siliu, Kenapa tidak kau katakan sejak mula teriakan Tion Pemirip orang yang sudah sinting, Tapi Liu Cui-Cui Gsdis bertopeng setan itu masih tetap tenang, Sajatat kala kekala Pantian Pek, Mereda dengan kalem ia menjawab, Aku jauh lebih jelas mengenai peristiwa di masa lampau itu, Ketahuilah, Orang yang membunuh ayahmu hanyalah lima orang saja, Ayahku sama sekali tidak ambil bagian, Bahkan oleh karena ayahku tidak turut serta dalam peristiwa itu, Beliau didesak sehingga tak sanggup tancap kaki di daratan Tionggoan, Akhirnya ia membawa ibu dan aku menyingkir ke sebuah pulau terpencil di lautan sebenarnya Tion Pek tidak percaya, Tapi dari sikap si nona yang bersungguh, Sungguh dan sama sekali tidak kelihatan berbohong, Akhirnya dia bertanya lagi, Kalau begitu, Tentunya kau tahu siapa diriku ini kenapa aku tidak tahu, Engkau adalah Tion Pek, Putra Tion Intian, Paman Tion, Kekasihku pada saat ini dan suamiku di masa mendatang, Kau si tolol kecil ini, Kau kira kesucianku sama sekali tak berharga sehingga bolehku berikan kepada orang lain? Kalau aku tidak mengetahui asal usulmu, Memangnya aku rela menyerap kau keperkeperawananku kepadamu sebagai gadis yang dibesarkan di suatu pulau terpencil di luar lautan, Li Ucui-cui tak kenal adat istiadat yang kolot, Ia sudah biasa hidup bebas dan suka terus terang, Tapi ketika mengucapkan beberapa kata terakhir tadi tidak urung mukanya menjadi merah, Aneh benar, Sejak bertemu dengan kau, Kecuali nama, Rasanya aku tak pernah menceritakan asal usulku kepadamu, Dari mana kau tahu semua ini dengan begitu jelas? Tiba-tiba Cui-cui tertawa, Coba tebak, Siapakah yang telah melepaskan kawanan jago perselatan yang terjebak di dalam sekitaitin di gedung keluarga Kimasa? Engkau tanya Tian Pea dengan terkejut. Li Ucui-cui mengangguk, Bukan saja aku yang melepaskan orang-orang itu, Seperti juga engkau, Maksud kedatanganku ke daratan Tionggoan ini pun hendak mencari perkara dengan mereka berempat Untuk membalas sakit hati orang tuaku apakah ayahmu yang berada jauh di luar lautan juga dicelakai oleh mereka? Tanya Tian Peek terperanjat. A.I., Tampaknya kau belum tahu jelas tentang duduknya persoalan di masa lalu, Kata Cui-cui sambil menghela nafas, Menurut keterangan ayahku, Daulu ayahmu dan ayahku ditambah empat keluarga besar lain serta Hoan Hui adalah saudara angkat yang tergabung dalam Kang Lam Ji. Tiap soal itu aku sudah tahu kata Tian Peek. Kalau sudah tahu, Sudahlah, Aku takkan bercerita pula, Tian Peek jadi gelisah, Cepat katanya, Aku cuma tahu sedikit saja, Kejadian selanjutnya boleh dibilang tidak jelas, Silakan kau lanjutkan ceritamu kalau ingin tahu, Janganlah memotong pembicaraanku omel Cui-cui, Lalu ia mencemandang sekeliling tempat itu, Kemudian menunjuk ke suatu pohon yang rindang di tepi pantai dia berseru lagi, Tempat itu nyaman dan juga bisa memandang seng suria akan terbit, Hayo kita duduk di sana saja maki berjalanlah kedua orang itu menuju ke sana dan duduk bersanding di bawah pohon yang rindang sambil bercakap-cakap. Kiranya dalam peristiwa yang dulu itu, Setelah Peek, Kolek Kiam Tian Intian berhasil meminjam mutiara penolak air, Dia tidak terjun sendirian ke dasar telaga Tong Ting Oh untuk mencari harta, Melainkan ditemani oleh Gim San Chuliu Tiong Ho, Setelah berhasil masuk ke dalam gua dan menemukan harta karun yang jumlahnya terlalu banyak, Terpaksa kedua orang itu mendarat lagi untuk merundingkan care pengambilan harta tadi dengan kelima saudara yang lain. Dalam perundingan Tian Intian tetap bersikeras akan menggunakan harta karun itu guna menolong rakyat yang tertimpa bencana alam di sekitar Oulam dan Kuitang, Liu Tiong Ho sendiri pun mendukung usul tersebut, Tapi lima orang lainnya tidak setuju. Sebagai rimpinan persaudaraan Tian Intian tersohor karena ketegasannya, Wataknya juga lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, Ia tak peduli terhadap maksud kelima orang rekannya dan tetap melaksanakan apa yang telah direncanakan. Kelima orang saudaranya tak berani membangkang, terpaksa mereka pura-pura menyetujui, Padahal secara diam-diam mereka telah menyusun rencana untuk mencelakai toako mereka. Setelah semua harta kekayaan itu diangkat ke daratan, Ternyata isinya bukan saja terdiri intan permata dan mutu manikam yang tak ternilai, Terdapat pula tiga macam benda pusaka yang tiada taranya, Yakni pisli dioptik, batu kemala penolak air, pilto alokimuan serta kitab pusaka busiacin Ketiga macam benda pusaka itu merupakan barang yang diincar oleh setiap umat persilatan, Terdapatnya benda itu semakin memperkebal sifat tamat kelima bersaudara yang lain itu. Maka pada saat Tian Intian bersiap untuk melakukan pencarian yang kedua kalinya ke dasar telaga, Tiba-tiba kelima orang itu menyergap secara licik, Begitu Ching Housin berhasil melukai korbannya dengan senjata rahasia yang diandalkan, Empat bersaudara lainnya segera melakukan serangan kilat, Tak terhindar lagi matilah seorang pendekar besar di tangan saudara angkatnya sendiri secara keji. Waktu kelirna orang itu berhasil membinasakan Tian Intian, Kebetulan Ginsan Chu Liu Tiongho mendapat tugas di dasar telaga sehingga ia sama sekali tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dikala Liu Tiongho menyelesaikan tugasnya dan buncui kembali ke daratan, Tian Intian telah terluka parah dan menemui ajalnya di tepi telaga itu. Baru Liu Cui Cui bercerita sampai di sini, Tian Pek tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, Ia menangis terseduh, dengan air matah bercucuran ia berkata, Ayahku tidak mati seketika, Dengan membawa luka yang parah beliau sempat pulang ke rumah untuk berjumpa dengan ibu dan aku, Setelah meninggalkan pesan Fah baru mengembuskan napas yang penghabisan tentang soal ini, Mungkin ayah sendiri pun tak tahu. Cui Cui menerangkan, Ayahku cuma bilang bahwa akhirnya ia kehilangan jenazah ayahmu, Malahan ayahku mengira jenazah ayahmu telah dikebumikan oleh kawan-kawan persilatan Sungguh tak nyana paman ternyata berhasil mencapai rumah dan bertemu dengan ibumu dan kau, Ada suatu soal yang belum ku pahami sampai sekarang. Sesaat sebelum cemui ajalnya, Ayahku sempat menyerahkan bu Ceng Pek, Kiam untuk dipakai membalas dendam Serta sebuah bungkusan lagi sambil berkata dia hendak merogoh saku, Tapi jelas tiada sesuatu yang dapat ditemukan lagi. Sebaliknya dengan tertawa Cui Cui lantas mengeluarkan sesuatu dan bertanya, Bukankah kau mencari ke enam macam benda ini? Setelah gadis itu mengeluarkan ke enam macam benda yang dicari, Tian Pek baru tahu kalau semua barang miliknya telah diambil si Nona Tapi sekarang ia tak perlu panik lagi karena antara mereka berdua sudah tiada perbedaan milikmu dan milikku lagi. Betul, kecus lima tuang tembaga yang telah ku ketahui sebagai Cing Hau Kim Cipau milik Kim Kiu, Lima benda yang lain belum ku ketahui asal-usulnya Kalau kau tak tahu, akan ku terangkan padamu sambil menuding sebuah benda di antaranya si Nona Melanjutkan, kain ini adalah robekan pakaian yang dikenakan Ti Seng Jiu Bu Yung Haim Soal ini pu aku tahu kata Tian Pek Mutiara baja ini adalah senjata rahasia Pak Ong Tian Hoan Hui yang disebut Tan Cigin Wan, peluru serak sencilan jari Sedangkan kancing tembaga ini adalah kancing bajunya Kun Goan Cisu Gong Ching Sementara tali serat ini milik Yan Kun Chi Yang Inti Yong Leong Malahan pernah digunakan untuk membelenggu tubuhku Sedangkan segumpal rambut ini tak lain adalah rambut kepala ku kejut Tian Pek mendengar keterangan terakhir ini Pada saat itulah mendadak terasa segulung angin tajam menyambar batok kepaya mereka Keruan mereka terkejut Tian Pek bermaksud menghindar Tapi Liu Cui-Cui tanpa berpaling telah menggerakkan tangannya ke belakang Tau-tau sepotong sapu tangan sudah terjepit oleh jarinya Diam-Diam Tian Pek terkejut Ia heran jago dari manakah yang memiliki tenaga dalam selihai itu Sehingga selembar sapu tangan yang enteng bisa digunakan sebagai senjata rahasia Dari angin tajam yang menyertai sambaran sapu tangan itu dapat diketahui ilmu silat yang dimiliki si penyerga pasti tinggi luar biasa Dengan terkejut cepat ia berpaling Tertampaklah Tian Wan Ji dengan wajah pucat dan sorot metu sedih berdiri di atas tanggul di tepi sungai Dan sedang memandang ke arahnya dengan terkesima Sungguh di luar dugaan pertemuan ini Tian Pek sendiri pun merasa tercengang Hi kau serum ya tertahan Wan Ji, ada urusan apa kau datang ke sini? Bibir Wan Ji terkatup kencang dan menahan gejolak emosi Mimik wajahnya jadi sangat aneh Tertawa bukan tertawa Menangis tidak menangis Ketika mendapat pertanyaan tersebut Pandangannya semakin muram dan sedih Bukit dan sungai toh bukan wilayah kekuasanmu Kalian boleh datang kemari Kenapa aku tidak boleh? Apakah kedatanganku telah mengganggu kesenangan kalian? Jelas nadanya mengandung rasa cemburu Syukur Wan Ji masih dapat menguasai diri Sehingga tak sampai mengutarakan kata-kata yang tak sedap didengar Merah wajah Tian Pek, sahutnya tergagap Bu, bukankah kau terluka ketika berada di taman keluarga Kim? Kenapa sekarang kau berada di sini? Tian Pek adalah pemuda yang polos Tentu saja ia tak menduga bahwa pertanyaannya justru malah menusuk perasaan si Nona Metuan Ji lantas merah dan hampir menangis ia berseru Aku terluka atau tidak peduli apa dengan kau? Sekalipun aku mati juga kau tak perlu mengurusnya Tiba-tiba ucapannya terputus dan wajahnya mengunjuk rasa heran sambil memandang ke belakang Tian Pek Tian Pek juga berpaling ke belakang Tampaklah liut cuicui dengan topeng setannya sedang melangkah maju Hampir tak percaya Wan Ji pada matanya sendiri Dari bayangan tunggungnya jelas terlihat Tian Pek sedang duduk di tepi sungai bersama seorang gadis Mengapa setelah berpaling berubah menjadi makhluk aneh yang bermuka buruk seperti setan? Sementara itu liut cuicui telah melayang maju sambil menegur Siapa dia ini liut cuicui bertopeng setan? Gerak-geriknya jadi menyeramkan Suara pun ketus, dingin dan garang Tian Pek menatap wajah liut cuicui yang jelek itu Ia merasa penyaruan gadis tersebut sedikit pun tak ada celanya Bahkan orang akan mengira aslinya dia memang berwajah sejelek itu Terbayang kembali kejadian mesra malam berselang Diam-diam ia membatin Wah, kalau dia benar-benar berwajah sejelek setan Aku jadi ragu apakah sanggup bermain cinta dengan dia Sementara Tian Pek sedang melamun Liut cuicui yang bertopeng setan itu tahu-tahu melayang tiba dan kering Pedang hijau buceng Pek Kiam telah dicabutnya dari punggung anak muda itu Tian Pek terperanjat Ia jadi teringat pada keganasan Liut cuicui yang telah membunuh orang Bagaikan membabat rumput kemarin Terbayang kejadian itu Diakwatir kalau Wanji dilukainya Cepat serunya Mari, ku perkenalkan kalian Ini adalah nonawan dan yang ini adalah Belum habis ucapannya Liut cuicui telah menggetarkan buceng Pekiam Dengan nada ketusia bertanya Ah, kiranya kalian telah saling kenal Hayo jawab Apa hubunganmu dengan dia? Tian Pek tak menyangka rasa cemburu Liut cuicui sedemikian besarnya Dia ingin menegur Tapi terasa sungkan Sebab bagaimanapun hubungannya dengan nona itu sekarang telah meningkat menjadi hubungan yang luar biasa Namun ia pun tak ingin Wanji terluka olehnya Maka cepat ia berkata Nol, dia adalah adikku Aku tidak tanya padamu Jangan ikut bicara bentak cuicui Lalu ia berkata pula kepada Wanjihi Tak perlu kau melongo seperti orang dungu Hayo mengakulah terus terang Kalau tidak, jangan menyesal kalau aku bertindak tidak sungkan lagi pada Wanji Bukan gadis yang bodoh Pertama kali bertemu dengan cuicui-cuicui yang bermuka jelek Ia masih mengira telah salah lihat Akan tetapi setelah orang bersuara Meski nadanya dibikin-bikin Namun ia lantis menduga kejelekan wajah orang Kemungkinan adalah hasil penyamaran Lalu ia pun mendengar nada cemburu di balik teguran lawan Serta sikap kikuk Tian Pek Dengan segera duduknya perkara dapat dipahaminya Maka sambil mendengus Wanjih balik menegur Apa hubunganmu dengan Nengkoh Tian? Berani benar kau bersikap galak padaku Aku adalah istrinya, kau He he, belum pernah ku dengar Nengkoh Tian telah kawin Dari mana muncul seorang bini macam kau Dan lagi he he he, dan lagi apa bentak cuicui sambil mengetarkan pedang hijau Dan lagi mengapa kau tidak bercermin dulu jengek Wanji sambil mensibir Kalau tak punya cermin, pergilah ke tepi sungai dan pandanglah dulu tampangmu Pantaskah menjadi bini Nengkoh Tian Mustafa Gusar cuicui sukar dilukiskan pedang bergerak Secepat kilat ia menusuk ke dada Wanji Tinggi sekali ilmu silat cuicui, serangan itu dilancarkan dengan cepat luar biasa Di mana cahaya hijau berkelebat, hampir saja tak dapat diikuti dengan pandangan mata Tau-tau ujung senjata telah berada di depan dada Wanji Namun Wanji juga tidak lemah Dengan gerak langkah Nigong Hlai Ing yang telah mencapai puncak kesempurnaan Dia menggeser badannya ke samping untuk berkelit Menyusul mana telapak tangannya segera didorong ke muka dengan satu pukulan dasyat Eeh ha, eeh ha jangan berkelahi teriak Tian Pek dengan gelisah Tak menerobos maju dan berdiri di antara kedua gadis yang sedang bertarung Maksudnya hendak mengalangi mereka agar tak bisa melanjutkan pertempurannya Apa mau dikata, ketika Tian Pek menerjang masuk ke dalam gelangang Kebetulan Wanji sedang melepaskan pukulan dasyatnya Maka tak bisa dicegah lagi gulungan angin pukulan yang amat dasyat itu Langsung tertuju ke badan Tian Pek Mau berkelit tak sempat lagi, dalam keadaan terjepit mau tak mau Tian Pek harus menghimpun tenaganya untuk menangkis pukulan itu Belang dua gulung tenaga pukulan saling beradu Baik Wanji maupun Tian Pek sama-sama tergetar mundur satu langkah Wanji mengira Tian Pek sengaja membantu manusia aneh bermuka hijau itu Saking hekinya air matanya berlinang sebetulnya kau bantu siapa Tanda tanya teriaknya dengan marah dan bercat wajahnya Tian Pek belum sempat menjawab dan Cui Cui telah membentak Tusukan kedua dilontarkan Tian Pek berpaling begitu mendengar dasingan angin tajam dari belakang Dilihatnya Bu Cheng Pek kiam disertai kilatan cahaya hijau menyambar ke depan Cepat ia menerjang maju seraya membentak Tahan karena Liu Cui Cui kelihatan tidak mau berhenti Dalam gugutnya dengan jurus siakuhan Tian Goan Ia meraih pergelangan tangan kanan Liu Cui Cui Maksud pemuda itu Bu Cheng Pek kiam akan dirampas Agar kedua nona itu tidak melanjutkan pertarungannya Dengan ilmu silat Liu Cui Cui Cukup dia berganti jurus dan miscaya lengan kanan Tian Pek akan dipapasnya Tapi nona itu tak ingin mencelakai anak muda itu Ia merasa jalan pedangnya teralang oleh tubuh Tian Pek Terpaksa pedang tadi ditarik kembali kemudian menggeser ke samping Di pihak lain, Wan Ji pun gelisah bercampur gusar Ilmu Sohun Chi yang mahasakti segera dimainkan Dari jauh mendadak ia menutup simgi hiat di tubuh Liu Cui Cui Cepat Tian Pek mengalangi pula serangan tersebut Bagaimanapun gusarnya Wan Ji Ia pun khawatir serangannya melukai Tian Pek Terpaksa ia tarik kembali serangannya Begitulah, Tian Pek terpaksa harus berputar ke kiri dan mengadang ke kanan Mencegat ke depan dan membendung ke belakang Berulang kali ia berseru minta kedua nona itu menghentikan pertarungannya Tapi ia tak berhasil Untungnya baik Wan Ji maupun Liu Cui Cui sama-sama tak ingin melukai Tian Pek Maka betapa kejinya serangan mereka Setiap kali diadang Tian Pek Buru-buru serangan lantas ditarik kembali Jurus serangan yang digunakan kedua nona itu sama ganasnya Akan tetapi pertarungan itu sendiri tidak sengit Kendatipun demikian, Tian Pek jadi kerepotan Sebentar dia harus mengalangi Wan Ji sebentar lagi dia baru mengadang LM Cu CEM Dalam sekajat kedua noa itu sudah saling bergebrak puluhan jurus Karena meski bergerak cepat, lama-lama robekan kain selimut yang menutupi tubuh Tian Pek Mula mengendur lagi, ketika mendadak ia harus melompat ke sana Tau-tau tali pengikat putus dan kain penutup terlepas Keruan keadaannya yang mulus lantas tertampang di depan kedua noa Bagi Cui Cui yang sudah pernah tahu kemulusan tubuh pemuda itu tentu tak menjadi soal Apalagi ia memakai topeng Sebaliknya Wan Ji masih suci murni Tentu saja wajahnya berubah menjadi merah Dalam keadaan begini, ia tak pikir lagi akan bertempur pula Ia melirik sekejap ke arah Tian Pek, lalu lari terbirik-birik Melihat itu, Li Ucui-cui tertawa cekikik geli Hihihi kenapa kau kabur? Boleh kabur asalkan tinggalkan batok kepalamu di sini Sambil berkata ia lantas mengejar ke sana Tian Pek sendiri pun malu sekali ketika pembalut tubuh terlepas hingga telanjang bulat Cepat dia menarik kembali kain rombengan itu dan mengikatnya lagi sambil memaki dirinya sendiri yang lagi sial Ketika ia selesai membetulkan, gadis itu sudah menghilang dari pandangannya Tian Pek kuatir bila kedua noa itu bertempur kembali hingga terjadi korban Cepat dia mengejar ke sana, tapi sayang gerakan tubuh kedua noa itu terlalu cepat Sudah melewati dua lereng bukit dia tetap kehilangan jejak kedua noa itu Dengan gelisah Tian Pek melanjutkan pengejarannya ke depan Setelah melintasi sebuah bukit lagi akhirnya tibalah di depan sebuah lembah yang sempit Lembah tersebut diapit oleh dua dinding tebing yang curam Dipandang ke dalam selat sana tampaklah macam-macam orang berkerumun Jumlahnya ratusan, mereka membentuk satu lingkaian Sayuk-sayuk terdengar deru angin pukulan dan ngemerlap cahaya senjata bertebaran di kalangan Jelas di situ sedang terjadi pertarungan sengit Di antara jago-jago yang berkumpul di sana, ia lihat Wan Ji serta Cui-Cui juga berdesakan di antara rombongan jago silat itu Yang aneh ternyata mereka tidak saling labrak lagi, melainkan sedang mengikuti jalannya pertempuran di dalam gelanggang Heran Tian Pek, ia pun memburu ke sana, apa yang kemudian dilihatnya membuat pemuda itu tertegun Kawanan jago yang berkumpul di situ kebanyakan adalah jago lihai dari keempat keluarga besar Malahan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang pernah kerjebak di dalam sekitai tim di gedung keluarga Kim beberapa hari yang lalu Tian Pek sudah tahu mereka terlepas ditolong oleh Cui-Cui Yang aneh adalah semua orang memandang jalannya pertarungan di tengah gelanggang dengan terbelalak dan terkesima Terhadap musuh yang berada di sekitarnya boleh dibilang sama sekali tak ambil peduli Ketika Tian Pek tiba di tempat itu, tak seorang pun yang berpaling Mereka tetap mengikuti pertarungan di tengah kalangan dengan terkesima Seakan-akan pertarungan yang sedang berlangsung itu mempunyai daya tarik yang luar biasa besarnya Tian Pek ikut melongok ke tengah gelanggang Ia lihat enam orang sedang melangsungkan pertarungan dalam tiga partai Belasan sosok mayat sudah terkapar di sekitarnya Mungkin mayat tersebut adalah korban yang terbunuh sebelumnya di antara para jago yang mengikuti jalannya pertarungan Banyak di antara mereka juga sudah terluka ada yang kehilangan lengan, kehilangan kaki, darah segar membasahi sekujur tubuh mereka Tapi mereka tak ada yang berlalu dari situ Malahan setelah membalut lukanya terus menonton jalannya pertarungan dari samping gelanggang sekilas pandang Tian Pek Kenal para korban yang mati dan tei luka itu kebanyakan adalah kawanan jago dari keempat keluarga besar Hauin satu membuat hatinya terkejut Aneh, mengapa begitu banyak jago lihai yang jatuh korban? Jagowan dari manakah yang berilmu sehebat ini demikian pikirnya Ketika ia berpaling pula ke tengah kalangan, keenam orang itu masih bertempur dengan sengit Tiga di antaranya berwajah asing baginya, belum pernah Tian Pek berjumpa dengan mereka Tapi dendanan mereka jelas bukan penduduk daratan Tionggoan Mereka terdiri dari seorang kakek berjenggot putih panjang sebatas perut Seorang perempuan tua bermuka jelek, wajah penuh keriput Serta seorang paderi setengah baya berbadan pendek gemuk, berwajah seperti anak muda Sedangkan tiga orang yang berhadapan dengan mereka adalah Mohin Sinjius Yang Chong Tian, Hiac Yang Hualiong, Naga Api Telapakan Darah, Yeau Penggun Serta seorang jago lain yang belum pernah dijumpai Tian Pek Tapi pernah dengar namanya, yakni Tok Yam Leng Coa, Pedang Racun Ular Sakti, Jihoa Ulem Ketiganya dari perkampungan In Bong San Cheng, merupakan jago andalan An Lok Kong Chu Ini menandakan pula kalau pertarungan yang berlangsung ditujukan untuk menghadapi anak buah An Lok Kong Chu Tian Pek Segera alihkan pandangannya ke arah lain Ia lihat baik An Lok Kong Chu maupun ayahnya Tian Pekun Chi Yang Im Tiong Leong Hadir semua di situ, wajah mereka tampak tegang dan menatap ke tengah gelanggang tanpa berkedip Kalah menangnya pertarungan ini menyangkut kehormatan mereka sepenuhnya Ketenangan yang biasanya selalu menghiasi wajah An Lok Kong Chu kini lenyap tak berbekas Buku kemalnya dipegang kencang-kencang, sementara butiran keringat sebesar kacang mengucur keluar tiada hentinya Di pihak lain berdirilah pemuda baju putih yang pernah dilihat Tian Pek di kelenteng bobrok itu Meskipun di musim dingin ia tetap menggoyangkan kipas soya, senyum bangga menghiasi wajahnya Ia kelihatan gembira sekali Tentu saja Tian Pek tak tahu apa sebabnya pemuda itu berseri Tapi ia tahu pastilah kebanggaannya itu berhubungan dengan pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang Baik kakek berjenggot panjang maupun nenek berkeriput serta Hwesyo berwajah kebocahan Semuanya telah menguasai gelanggang dan kemenangan jelas akan diraih oleh mereka MC, Insin Jiu Siang Cong Tian bertempur senit melawan si kakek berjenggot panjang Hiya Chiang Hw Eliong Yau Penggun bertarung melawan nenek keriputan Sedangkan Tokyam Leng Chua bertempur melawan padari setengah bayah Di antara tiga partai yang bertarung ini keadaan Mo Insin Jiu Siang Cong Tian terhitung paling gawat Dari sini dapat ditarik kesimpulan kalau ilmu silat si kakek berjenggot panjang itu betul-betul lihai tidak Kepalang sebagaimana diketahui, Mo Insin Jiu Siang Cong Tian berilmu silat tinggi Baik keras maupun lembek dan kegesitan, semua dikuasainya dengan sempurna Bukan saja ia menempati kursi utama di perkampungan In Bong San Cheng Di dunia persilatan pun ia pun merupakan tokoh sakti yang mahalihai Rupanya jago ini sadar kalau musuh yang sedang dihadapinya terlalu kuat Bukan saja ilmu sakti Mo Insin Jiu yang membuatnya tersohor dimainkan dengan berbagai gerakan Menebas, menyodok dan memukul Bahkan telapak tangan lain juga memainkan golok Cikim Tian Kong Tu Golok Cikim Tian Kong Tu ini tajam luar biasa Dengan sendirinya seperti harimau tumbuh sayap Sekalipun angin pukulan menderu dan cahaya golok berhamburan memenuhi angkasa Namun musuh memang jauh lebih tangguh Dengan telapak tangan kosong kakek berjenggot itu dapat mematahkan setiap serangan Siang Cong Tian Malahan bagaimanapun dia terjang ke kiri maupun ke kanan tetap tak terlepas dari lingkaran pukulan si kakek Lama-lama Siang Cong Tian makin keteter Napasnya jadi tersengal-sengal dan mandi keringat Jelas dia mulai kepayahan Sebaliknya si kakek berjenggot tetap tenang seperti bertempur senaknya Baik bergerak ke kiri maupun bergerak ke kanan Semuanya dilakukan dengan enteng Walaupun begitu, Mo Insin Ji U sudah kewalahan dan terancam bahaya Di pihak lain, Hiya Chiang Hwe Liyong Ye Au Penggun yang bertempur melawan Nenek Keriput pun tidak lebih unggul Tian Pe pernah terluka di tangan Hiya Chiang Hwe Liyong Sudah tentu ia tahu betapa hebatnya pukulan Ang Sehia Teng Chiang orang Tapi kini berhadapan dengan Nenek Keriput itu Bukan saja pukulan pasir merah berbisa itu tidak berfungsi lagi Malahan serangan gencar yang dilancarkan dengan Tian Jin Chiang Senjata aneh yang jarang digunakan itu pun tidak banyak memberi harapan baginya Sebaliknya Tok Kiam Leng Coa Ji Hu Leng bersenjata pedang beracun Wih Tok Leng Kiam serta Tiat Sian Leng Coa Dengan susah payah dapat memaksa padari setengah bayah itu untuk bertarung sama kuat Untuk sesaat sukar ditentukan siapa bakal menang dan siapa bakal kalah Di pihak jago pimpinan An Lok Kong Chu sudah ada dua di antaranya yang jelas akan kalah Tidaklah heran bila rekan-rekannya merasa tegang Tian Pe merasa heran Biasanya jago-jago keempat keluarga besar tak pernah berteman Bukankah mereka selalu bermusuhan ibarat api dan air? Kenapa saat ini semna jago menguatirkan peitarungan itu? Wan Ji dan Chuwi-Chwi yang kejar-mengejar sekarang juga melupakan pertikaian di antara mereka Malahan bersama-sama mengikuti jalannya pertarungan tersebut Mungkinkah pertarungan yang sedang berlangsung ini mempunyai arti yang sangat penting? Sementara Tian Pe masih termenurk, tiba-tiba terdengar nenek berkeriput itu berseru Tua bangka yang tak mampus Kalau kau sudah di atas angin, kenapa tidak cepat kau singkirkan bocah keparat itu? Coba lihatlah, di sekitar gelanggang masih hadir begitu banyak orang yang ingin mampus Lebih baik cepatlah selesaikan pertarungan ini agar bisa disusul dengan babak selanjutnya perempuan bangsa Jagoan di daratan Tionggoan sini kebanyakan cuma gentong nasi belaka Aku merasa bosan untuk bertempur lebih jauh jawab si kakek berjenggot panjang Walaupun dia berbicara dengan senaknya Tapi kenyataan serangan yang dilancarkan makin dahsyat dan mematikan Anak muka hitam ejeknya lagi Bila kau mampus nanti, jangan kau dendam padaku Kalau ingin mengadu kepada Giam Loong Lebih tepat kalau kau menuduh nenek busuk itu Sebab dia yang suruh aku membinasakankah sejak punya nama di dunia persilatan Moinsin Jius yang cong Tian selalu disanjung dan dihormati Belum pernah ia dihina oleh musuh seperti apa yang dialami sekarang Bisa dibayangkan betapa gusarnya jago tua itu Meskipun dia tahu bahwa ilmu silatnya masih bukan tandingan musuh Namun matanya jadi melotot marah Mendadak ia membentak keras Golok Cikim Tian Kongto di tangan kanan berkilat Melepaskan sebuah bacokan dengan jurus langcian liusah Pantai terkikis oleh gulungan ombak Sementara tangan kiri menghantam dengan jurus laon sepengin Awan berguguran batu berserakan Satu gerakan dengan dua serangan Kakek berjenggot panjang itu tersenyum telapak tangannya segera didorong ke depan Duk Moinsin Jiu yang ampuh tiba-tiba menjerit seperti babi dijagal Tubuhnya mancelat dua tiga tombak jauhnya Entah bagaimana caranya Tau-tau golok Cikim Tian Kongto menembus perutnya sendiri Darah segar berhamburan memenuhi permukaan tanah Dengan wajah pucat dia terkapar di tanah tanpa berkutik Sudah jelas jiwanya lebih banyak amblas daripada selamatnya Semua orang tadi terperanjat Belum pernah mereka dengar ataupun melihat Senjata yang jelas-jelas menyerang musuh Tau-tau malah menembus perut sendiri Perempuan bangsa terdengar kakek berjenggot tadi berseru sambil tertawa Mangsa ku telah kubereskan Sekarang ingin ku lihat bagaimana dengan hasilmu Hehehe Tidak sampai tiga gebrakan Akanku kirim juga mangsa ku ini ke akhirat sahut nenek keriput itu sambil tertawa terkekeh-kekeh Hiat siang HWL Yong sudah tersohor dengan wataknya yang berangasan Bisa dibayangkan betapa gusarnya mendengar cemlohan tersebut Teriaknya dengan gusar Bangsat Jangan tak kabur dulu Aku akan mengadu jiwa dengan kas sambil membaat tak telapak tangan kirinya digosok-gosok di depan dada Kemudian serentak ditolak ke depan Cahaya merah seketika membias pada telapak tangannya itu Terkekeh-kekeh si nenek keriput itu Ejeknya malah Bocah bermuka merah Tak ada guna ya kau gosok telapak tanganmu sampai keluar darahnya Nenek masih sanggup kirim kau pulang ke rumah nenekmu Titik belum habis ucapannya Hiat siang HWL Yong telah membentak Dengan sepenuh tenaga dia menghantam dengan pukulan pasir merah Hawa panas menyengat segera membelah angkasa dan membanjir ke depan Nenek berkeriput itu mendengus Kedua telapak tangannya berputar dan juga menyodok ke depan Segulung kabut tebal disertai hawa dingin merasuk tulang segera menapak gulungan hawa panas itu Begitu kedua kekuatan bertemu Hiat siang HWL Yong menggigil dan bersin Mukanya yang merah berubah pucat seperti mayat semua orang ikut terperanjat Tak seorang pun yang tahu ilmu pukulan aneh Apakah yang digunakan nenek itu sehingga tanpa menimbulkan sedikit suara pun Pukulan pasir merah angkasa hiat yang siang lawan berhasil dihancurkan Hiat siang HWL Yong sendiri pun terkesiap Dia sadar ilmu yang dilatihnya dengan susah payah selama enam puluhan tahun kini sudah musnah Betapa sedih hatinya air mata lantas bercucuran Tapi sesaat kemudian, dengan mengertak gigi sekonyong-konyong Ia angkat senjata siang jin chiang dengan tangan kanan yang gemetar Sian jin chiang atau daun katus merupakan senjata andalannya selama ini Sebelum terjadi benturan maut tadi, senjata ini masih dapat digunakan olehnya dengan enteng Tapi kini, kendatip pun ia mengerahkan segenap kekuatannya Senjata tersebut tetap sukar diangkat nfa Sedikit demi sedikit sian jin chiang diangkat oleh hiat siang HWL Yong Melongong heran kawanan jago yang menonton itu Mereka tak mengerti apa sebabnya jago bermuka merah yang gagah perkasa itu sekarang jadi lemah dan tak bertenaga Malahan muka hiat siang HWL Yong satu antas berubah jadi pucat Air mata bercucuran dan sekujur badan gemetar keras Disangkanya jago itu kelewat sedihnya sampai meneteskan air mata Tersenyum si nenek keriput, katanya dengan menghina Bocah muka merah, bagaimana rasanya pukulanku ini? Hahaha, kau harus berterima kasih kepadaku sebab nenekmu telah selap kau dari muka merah menjadi si muka putih Perempuan bangsat, awas sergapan maut titik Mendadak si kakek berjenggot panjang itu memperingatkan Sambil berteriak dia lancarkan pula suatu pukulan Tapi serangan tersebut tetap terlambat satu tindak Sebelum pukulan dasyat itu bersarang di tubuh hiat siang HWL Yong Senjata sian jin siang hiat siang HWL Yong sudah terangkat setinggi dada Begitu ibu jarinya menekan pegas Kret segulung asap berwarna putih segera menyembur ke tubuh nenek berkeriput itu Sementara itu pukulan dasyat si kakek berjenggot pun bersarang di badan hiat siang HWL Yong dan membuatnya mencelat jauh ke belakang Setelah mendapat peringatan dari rekannya, si nenek segera melancarkan pukulan kuat ke arah kabut putih Ces cahaya berwarna biru bagaikan hujan tersebar keempat penjuru Kendatipun nenek keriput sudah berusaha menghindar dan membendung dengan angin pukulannya Tak urung ada pula beberapa titik cahaya yauk sempat menciprat pada rambutnya dan membakarnya Betapa hebatnya pancaran cahaya api itu Bukan saja nenek itu menjadi sasaran Malahan kawanan jago perselatan yang nonton juga ada beberapa orang di antaranya terkena letikan api sehingga baju terbakar Jerit kaget berkumandang di sana sini, suasana jadi kalut Beberapa orang menjadi korban kebakaran buru-buru menjatuhkan diri ke atas tanah dan bergulingan Nenek itu sendiri juga berusaha memadamkan kebakaran yang menimpa rambutnya Walaupun akhirnya api dapat dipadamkan, tak urung rambutnya sudah hampir kelimis terjilat Api kemarahan nenek itu sukar dikendalikan lagi Ia meraung dan beruntun ia menutup tiga kali ketubuh Hia Chiang Hwe Elyong yang terkapar di tanah itu Keret-keret-keret tiga lubang besar menghiasi tubuh Hia Chiang Hwe Elyong yang terluka parah Tanpa ampun isi perut dan darah berhamburan Lemuh apa itu? Sungguh lihai pikiran ini melintas di benak setiap orang Wan Ji yang berada di samping gelanggang ikut terperanjat tanpa terasa dia menjerit kaget Hah, ilmu jari Sohung Chi di antara setian banyak jago perselatan yang hadir di sini Hanya dia seorang yang kenal ilmu jari si nenek Sebab sin kau tiak leng mewariskan juga ilmu jari yang sama kepadanya Tentu saja kesempurnaannya masih kalah jauh bila dibandingkan dengan permainan si nenek ini Mendengar seruan tersebut, nenek keriputan berpaling ke arah Wan Ji dan berkata sambil tertawa Tak tersangka kasih budak kecil ini mengetahui asal usul ilmu jariku Gusar Wan Ji karena dirinya disebut budak cilik oleh nenek itu, kontan matanya mendelik Tapi sebelum ia sempat mengumbar amarahnya nenek keriput itu telah berpaling ke arah Anok Kong Cu dan berkata Bagaimana sekarang? Inbong san ceng kalian tentunya sudah menyerah bukan? Hayo lekas serahkan benda pusaka kepadaku meskipun burung wajahnya Anok Kong Cu masih sempat tertawa angkuh, jangan terburu-buru, masih ada pertarungan babak terakhir Si nenek lantas berpaling, dilihatnya pertempuran antara padri gemuk melawan Tokya Melengcoa Masih berjalan dengan seimbang, untuk sesaat sulit menentukan menang dan kalah Memang tangguh ilmu silat padri gemuk setengah bayak itu Dengan bacokan, babatan, getaran, ketukan serta sodokan, setiap serangan cukup dasyat Tapi dia juri pada senjata Tokya Melengcoa yang berwujud pedang dan rantai baja berbisa Oleh sebab itulah untuk sementara keadaan tetap berlangsung seimbang Tokya Melengcoa Jihoa lem putar kedua macam senjata beracunnya sedemikian rupa Hingga menyerupai kitiran dan terus menyerang tanpa berhenti Rantai baja seperti ular hidup dengan gerak melingkar, memagut, melejit Sebentar berputar bagaikan ruyung, sebentar pula bagaikan tombak Semua ancaman tertuju bagian mematikan di tubuh lawan Sebalik kuya pedang birunya yang beracun diputar menciptakan selapis dinding cahaya berwarna biru Dengan membawa desingan angin meneru di akurung sekujur badan si Hwasyo Terima kasih telah menonton!